Anda masih di Kompas Petang bersama saya Sintia Rompas, sodara polisi bilang penangkapan tersangka pelaku pembunuhan Vina dan Eki yaitu Pegi Setiawan dilakukan sesuai prosedur untuk membuka tabir polemik salah tangkap yang diduga dilakukan petugas kepolisian saat penanganan kasus ini. Kasat Reskrim Polres Cirebon, Kota Jawa Barat AKP Anggi Eko Prasetyo menyampaikan saat pengledahan dilakukan untuk mengambil sekaligus melengkapi data milik Pegi Setiawan. Polisi meyakini penangkapan untuk membuka tabir yang selama ini menutup perkara kasus 2016 silam. Anggi menegaskan polisi telah melakukan penanganan terhadap setiap kasus sesuai dengan prosedur dan standar operasional yang diterapkan. Ia yakin sosok Pegi yang ditangkap berada di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kami mohon doa daripada masyarakat banyak tentunya dari pihak kepolisian bekerja sesuai dengan SOP, prosedur yang berlaku. Jadi kami sedang bekerja dan mohon doanya. Bisa dimastikan itu tidak salah tangkap. Insya Allah. Informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat. Kami berhasil mengungkap saat ini satu DPO atas nama saudara Pegi alias Perong atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap Pegi Setiawan. Polisi berhasil meragap satu buruan Pegi alias Perong yang diduga sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Polisi menyebut selama delapan tahun menjadi buruanan, Pegi sering berpindah tempat dan bekerja sebagai kuli bangunan. Atas nama saudara Pegi alias Perong yang saat ini kita ketahui bernama Pegi Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buru bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Pegi Setiawan di Bandung. Keluarga mengapresiasi polisi yang berhasil menangkap otak pembunuhan Vina. Namun keluarga juga heran mengapa pelaku dengan cepat tertangkap padahal menjadi buruan hingga delapan tahun dalam kasus Vina. Rasa syukur, bahagia, dan ucapan yang terima kasih. Namun tentunya kami juga tidak bisa menyampaikan hal-hal yang tidak baik ya. Perihal Cisah-Cisah di belakang menyatakan itu salah tangkap, salah tangkap gitu. Kalau bahagia ya bahagia dan senang gitu. Cuma jadi pertanyaan kami ini kok cepat gitu. Ternyata cepat gitu ya ditangkapnya gitu, Mak. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala bilang, penangkapan Pegi seharusnya bisa membuka jalan bagi polisi menangkap dua pelaku yang saat ini masih buruan, yakni Dani dan Andi. Adrianus bilang, polisi tak butuh waktu lama untuk menangkap Pegi. Padahal pelaku sudah menjadi buruanan selama delapan tahun. Paling tidak fakta yang kita lihat hari-hari ini, dimana kasusnya ternyata, DPO-nya ternyata mudah sekali tertangkap, itu memperlihatkan bahwa kelihatannya memang faktor yang paling besar yang menjadi masalah adalah lebih pada tidak diurusnya. Begitu kemudian semua fakta dibuka kembali, ya lalu kemudian para pelaku kemudian di crosscheck dan seterusnya, maka kemudian lalu dengan mudah bisa ditemukan siapa pelaku, eh siapa dari satu dari tiga depo tersebut. Saya yakin, Adrianus juga akan segera tertangkap dalam waktu bilangan hari saja. Setelah menangkap Pegi, polisi menggeledah rumahnya di kawasan Cirebon. Sejumlah barang bukti berhasil disita untuk mengungkap peran Pegi yang diduga sebagai otak pembunuhan Vina. Tim Liputan, Kompas TV Pegi, satu dari tiga buruan kasus pembunuhan Vina sudah ditangkap. Polisi mengatakan sosok Pegi ini diduga sebagai otak dari kasus pembunuhan Eki dan Vina. Apakah penangkapan ini bisa menjawab keraguan publik dalam pengungkapan kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi delapan tahun lalu? Kita akan kupas bersama Saiful Salim, kuasa hukum dari keluarga Almarhumah Vina, Albertus Wahyu, komisioner dari Kompolnas, serta Albert Arias, ahli hukum pidana. Nah, terima kasih Pak Saiful, Pak Albert, dan Pak Wahyu sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang sore hari ini. Sore Mbak Sintia dan Pak Sintia. Saya ke Pak Saiful. Pak Saiful, Pegi, salah satu buruan sudah ditangkap. Bagaimana keluarga dari Almarhum Vina menanggapi atau merespon dari penangkapan satu DPO ini? Iya, kami sangat bersyukur ya ketika satu orang yang selama ini delapan tahun menjadi buruan, tentu menjadi satu kembanggaan tersendiri bagi kami juga dan harapan bagi kami terkait dengan kerja-kerja daripada kepolisian di Jawa Barat. Dalam hal ini adalah kepolisian Polda di Jabar. Nah, tentu ada hal-hal yang menjadi satu harapan besar bagi keluarga, yaitu untuk bagaimana tetap bahwa kerja daripada kepolisian ini perlu harus diapresiasi. Yang poin kedua yang ingin kami sampaikan adalah ketika kepolisian melakukan penangkapan terhadap Pegi atau yang selama ini dicari, yang kami khawatirkan adalah banyak yang kemudian berspekulasi hari ini. Banyak yang memberikan informasi ke kami bahwa ini siapa tahu bahwa Pegi ini adalah salah satu orang yang memang bukan berkaitan dengan kasus tersebut. Namun kami pada posisi itu tidak bisa berkomentar banyak karena memang ini adalah kerja-kerja daripada kepolisian. Namun tadi kami juga sempat bertemu dengan keluarga korban, yaitu adalah Almarhum Vina, bapak dan ibunya. Harapannya mereka adalah supaya ketika Pegi ditangkap ini dan apabila Pegi ini adalah benar yang melakukan perbuatan tersebut, maka menjadi pintu ataupun gerbang untuk membuka keberadaan daripada dua DPO lainnya. Jadi seperti itu Mbak Sintia. Tapi Pak Saiful, apakah keluarga sudah sempat ditanyakan oleh pihak kepolisian mungkin untuk memastikan bahwa Pegi yang saat ini ditangkap adalah Pegi yang memang melakukan tindak kejahatan 8 tahun lalu? Ya, sejauh ini kami tentu belum mendapatkan informasi ya secara langsung dari pihak Polda Jabar. Namun yang kami terima saat ini informasi yang memang beredar di netizen ataupun warga yang memang sempat kami konfirmasikan ke lokasi tersebut, memang ini kami tidak bisa menyimpulkan. Akan tetapi bahwa Pegi yang hari ini ditangkap itu, yang kami lihat itu karena satu poinnya, penggunaan nama inisial peron dan nama panggilan Peginya juga, itu ada yang kemudian merujuk pada satu petunjuk. Jadi seperti itu Mbak. Oke, tapi maaf, saat 8 tahun lalu ketika Pegi menjadi DPO, pihak kepolisian sempat memberikan ciri-ciri yang lebih spesifik tidak? Seperti bentuk wajah, tanda lahir, ataupun foto dari Pegi ini? Iya, seperti yang telah disebarkan bahwa ada ciri-ciri, memang ciri-ciri tertentu ada. Namun sejauh ini kami belum menerima rilis atau semacam publikasi daripada Polda Jabar secara resmi, ataupun koordinasi secara person kepada kuasa hukum, ataupun di tim Hotman 911 dan keluarga itu belum ada Mbak. Baik, saya ke Pak Albert, selaku ahli hukum pidana, dari kacamata hukum acara pidana, ini setelah 8 tahun berselang, disoroti ketika publik mulai menyorotinya. Bagaimana Anda melihat transparasi dari kepolisian untuk mengungkap pelaku pembunuhan? Iya, terima kasih Mbak Sintia. Yang pertama, kasus yang terjadi di 2016 ini belum daluarsa ya. Menurut Masa 78 Air Pak Kuhab, daluarsanya masih 18 tahun. Nah, memang patut kita akui adanya film yang baru-baru ini beredar itu turut mendorong kembali pengungkapan kasus ini, khususnya tiga orang DPO yang ada. Nah, dalam kesempatan sore hari ini saya mau menyampaikan bahwa ditangkapnya Peggy alias Perong ini, ini bisa menjadi pintu masuk untuk menjawab seluruh pertanyaan dari masyarakat dan netizen mengenai kebenaran perkara ini. Nah, namun demikian saya perlu mengingatkan kepada rekan-rekan kepolisian, dalam konteks penangkapan sebagai upaya paksa, itu hanya berlaku satu hari saja, satu kali 24 jam. Artinya dengan kata lain, rekan-rekan kepolisian harus menentukan sikap. Peggy alias Perong ini orang bebas atau diikuti upaya paksa lanjutan berupa penahanan dan juga penetapan tersangka. Ini penting karena saya perlu menyampaikan juga, dalam konteks orang yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dikenakan upaya paksa, apalagi sangkaannya ini sampai pidana mati seumur hidup atau pidana penjaran 20 tahun, wajib hukumnya kepada Peggy alias Perong tersebut, diberikan akses penasihat hukum secara prodeo perubono alias cuma-cuma, Mbak. Ini penting sekali untuk menjamin bahwa dengan ditangkapnya Peggy alias Perong ini, ini bukan salah tangkap, bukan kekeliruan mengenai orang, tetapi bisa dipastikan bahwa apakah betul Peggy alias Perong ini merupakan orang yang diduga keras sebagai bagian dari komplotan yang diduga melakukan pembunuhan berencana atau pemerkosaan kepada Vina selaku korban dalam hal ini. Oke, saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, dari Kompolnas sendiri sudah memastikan belum bahwa Peggy yang ditangkap pada selasa malam artinya ya, artinya sudah lebih dari 24 jam, ini sudah mendapat pendampingan hukum dan juga statusnya sudah diperjelas gitu. Karena tadi kalau bicara soal hak hukum pidana kan memang 1x24 jam. Sudah dipastikan kah oleh Kompolnas? Terima kasih Mbak Sintia. Yang pertama, kami Kompolnas apresiasi atas kerja keras Polri, karena menunjukkan kalau Polri memang punya kompetensi dalam hal mengungkap kasus. Tetapi, suka atau tidak suka, diakui atau diakui, ini kan sebetulnya kan tekanan publik. Kalau tidak ada film finansial sebelum 7 hari, tidak akan secukupat ini. Lalu ngapain 8 tahun, nah ini yang menjadi problem. Karena Kompolnas selalu melihat bahwa ini ada jeda yang dimana polisi tidak serius. Saya kira ini pelajaran yang sangat berangkat untuk polisi, sehingga kami mengingatkan kepada Polri hati-hati ketika sudah keluar statement. Tadi Pak Arbet menyatakan ada ketentuan-ketentuan pidana yang harus dibatuhi. Saya kira jangan sampai nanti suara di netizen, kami mengikuti perkembangan baik di netizen maupun di masyarakat, ini posisi Polri ini kan posisi yang disorot betul. Pengawasnya sekarang bukannya Kompolnas, tapi juga netizen plus 262 ini. Diksi yang berkembang, yang tadinya diksinya itu salah tangkap, sekarang ini berkembang, jangan-jangan polisi ini asal tangkap. Ini berbahaya, Mbak. Saya, kami Kompolnas berharap, kalau memang itu benar-benar sudah firm, sudah pasti silahkan untuk statement. Tapi kalau misalkan belum, sebaiknya dikondisikan dulu dengan hal yang benar. Tapi informasi yang diperoleh Kompolnas saat ini sejauh mana, Pak Wahyu? Kami hanya mendapat informasi melalui penjelasan, apa, lesan saja, bahwa ditangkap. Lalu ketika kami tanyakan, ini kan banyak masyarakat yang ini, yang minta untuk ditunjukkan, tapi sesuatu fisik, dijawab, karena kepentingan penyidikan, tidak bisa hanya itu saja. Oke, kalau pendampingan hukum? Kuasa hukum bagi Pegi? Tidak disampingkan ke kami. Hanya masih dalam proses penyidikan, hanya begitu saja. Oke, jadi belum ada kepastian ya, Pegi ini sudah mendapat pendampingan hukum atau belum ya? Kami belum memperoleh informasi yang pasti. Oke. Baik, saya kembali ke Pak Saiful. Pak Saiful, ada tidak concern dari pihak keluarga Almarhum Mafina ketika polisi baru saja dinilai dalam tanda kutip serius menanggapi kasus ini? Ini dibuktikan dengan ditangkapnya satu orang DPO. Iya, jadi kalau kami menilai ya, tadi kami kurang lebih sependapat dengan pendapat dari Kompolnas bahwa jangan-jangan karena ada film yang kemudian dirilis sehingga kasus ini dibongkar kembali. Nah, oleh sebab itu maka menurut kami ini sudah kerja yang sangat cukup luar biasa sebenarnya yang dilakukan oleh Polda Jabar. Namun yang kami harapkan juga bahwa kami selaku pendamping ataupun kuasa hukum dari korban itu meminta agar supaya dapat segera dirilis. Karena mungkin kebutuhan daripada lembaga lain itu mungkin tidak terlalu penting. Namun bagi kami ini sangat penting supaya tidak ada terjadinya satu istilahnya korban yang salah tangkap ataupun istilah korban yang kemudian itu korban bullying juga seperti yang dihadapi oleh anak daripada wakil bupati di Cirebon tersebut. Makanya menurut kami bahwa ini sangat penting agar supaya segera dirilis supaya publik itu teredukasi dan kemudian melihat oh ternyata Peggy seperti ini. Oh ternyata ciri-cirinya seperti ini. Mungkin seperti itu. Jadi ada cross check and balance seperti itu ya. Saya ke Pak Albert. Pak Albert sebenarnya apa sih bukti-bukti yang dinilai cukup kuat untuk memastikan ini adalah Peggy yang dimaksud. Dan ini adalah Peggy sebagai terduga otak pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap FINA. Ya terima kasih Mbak Sintia. Jadi dengan ditangkapnya Peggy, kami berharap dari masyarakat ya juga berharap yang dikejar itu bukan sekedar pengakuan tetapi keterangan Peggy ini bisa dicocokkan sesuaiannya dengan keterangan-keterangan saksi atau keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan perkara yang sudah berkuatan hukum tetap. Dengan kata lain, kalau kita nggak mengejar pengakuan tetapi mengejar persesuaian maka diharapkan pengungkapan perkara ini bisa mendekati setidak-tidaknya mencapai kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran materi. Nah saya pikir dengan kecanggihan teknologi ya, dengan model scientific evidence saya pikir penyidik poli itu punya segala kapasitas dan kompetensi untuk bisa menggali keterangan dari Peggy ini termasuk juga untuk menentukan siapa yang sebenarnya merupakan aktor intelektual atau intelektual dadal dari kala ini Mbak Sik. Baik, kita masih akan membahas terkait bagaimana pihak kepolisian menguak kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki dari keluarga almarhumah Vina. Pak Saiful, ini nggak tahu ya kalau sekarang tapi sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian yang menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Sudah ada update kah dari kuasa hukum keluarga almarhum Vina terkait status dari Peggy ini? Iya, kalau di kami sendiri itu sampai sekarang belum ada secara resmi ya. Misalnya koordinasi antara kami dengan pihak Polda Jabar itu belum ada. Namun memang untuk sementara kami tadi malam itu berupaya untuk menyurat secara resmi untuk meminta perkembangan semacam SP2 HP itu yang kami harapkan seperti itu Mbak. Sudah ada jawaban kah? Belum ada, belum ada. Kebetulan suratnya juga belum kami fikskan untuk meminta karena kami diminta oleh, sorry kami bersakan hasil diskusi di internal bahwa untuk perkembangan saat ini kami menunggu, menunggu terlebih dahulu. Namun upaya kami untuk meminta itu sudah kami rencanakan untuk meminta kepada Polda Jabar seperti itu. Oke, yang paling penting di kasus ini adalah jangan sampai menjadi bola liar karena kalau kita lihat saat ini begitu banyak spekulasi, begitu banyak isu, begitu banyak opini apalagi sekarang juga banyak hoax yang tersebar di media sosial. Lalu saya ke Pak Albert. Silahkan Pak. Ya, kalau dari kami sebenarnya begini. untuk melihat kasus ini tentu perlu kiranya lembaga penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian. Kami tetap mendukung namun yang kami harapkan itu untuk memenuhi fungsi hukum terkait dengan apa namanya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan itu perlu untuk dipertimbangkan sedalam ketika melakukan langkah-langkah. Jangan sampai ada isu yang kemudian seperti kemarin oleh salah satu ya Mas Saka mengakui bahwa dia itu adalah korban daripada intimidasi, korban dalam ketika dalam hal memberikan keterangan itu di kepolisian. Nah, kami tidak mau seperti itu lagi. Jadi, kalau memang misalnya ini benar-benar serius, ayo kami berharap supaya pihak kepolisian juga bisa memeriksa itu kepada pihak keluarga-keluarga daripada si Peggy. Supaya apa? Kalau memang misalnya ada pihak keluarga yang kemudian mencoba untuk menyembunyikan si Peggy yang menurut kami ini sudah memenuhi unsur abstraction of justice. Artinya dia mungkin keluarga atau teman yang kemudian itu bisa kita katakan sebagai menghalangi-halangi proses ini. Namun harapan kami bahwa pihak kepolisian sendiri kami yakin pasti menghadapkan nilai-nilai profesional. Baik, saya ke Pak Albert. Pak Albert, bagaimana pihak kepolisian harus bersikap untuk menjaga transparansi dalam pengungkapan kasus ini? Singkat saja. Yang pertama adalah dibutuhkan komunikasi publik yang baik dari Polri ya. Karena kami meyakini masyarakat sangat mendukung Polri untuk mengungkap kasus ini. Dan juga untuk pihak netizen, Mbak Sintia, silakan menjadi pengawas, menjadi watchdog dari kasus ini. Tapi mohon dengan segala hormat tidak juga menyebarkan konten-konten yang mengandung berita mohon gitu ya. Dan terakhir juga Mbak Sintia yang penting, saya pikir kasus ini dengan segala fenomenanya menjadi momentum yang baik untuk revisi KUHAB. Sebagai hukum acara yang sudah umurnya 62 tahun lamanya. Baik, saya akan ke Pak Wahyu selaku Kompolnas. Singkat saja, bagaimana pengawasan yang akan dilakukan Kompolnas khususnya untuk membuka kasus ini, tapi di sisi lain polisi melakukan prosedur yang tepat. Singkat saja. Jadi sesuai misi Kompolnas ini kan mengawasi polisi, agar polisi profesional. Jadi kami betul-betul mengawal kasus ini karena ini sudah menjadi atensi publik, jadi kasus menonjol, agar jangan sampai terjadi miskundak. Kalau itu jadi miskundak, maka kasian polisinya. Sehingga kami pesan hati-hati betul lakukan dengan scientific crime investigation dengan cara-cara sudah baik karena sekarang semua memantau dan kami nanti rencana akan mengirim komisioner kami ke Polda Jabar untuk secara langsung kami melakukan diskusi dengan Polda Jabar, Mbak. Sehingga nanti hal-hal yang kira-kira menjadi hambatan dan menjadi ganjalan atau menjadi problem kita bisa diskusikan dengan Polda. Baik, terima kasih Pak Alberto Suwahyu, komisioner dari Kompolnas dan juga Pak Albert Arya, salih hukum pidana dan juga Pak Saiful Salim, kuasa hukum dari keluarga Almarhum Mafina. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat sore.